Registrasi akun LTPT buat calon peserta UTBK udah dibuka! Hayo, kamu udah registrasi belum? Buat kamu yang gap year ataupun bukan, kalau belum punya akun LTPT, wajib registrasi dulu ya! Kalau enggak, bisa-bisa nanti nggak bisa daftar UTBK. Kan sayang udah belajar mati-matian tapi nggak bisa ikut karena nggak punya akun LTPT. Nah, buat kamu yang masih bingung cara registrasinya, yuk aku kasih tutorial di video ini! Registrasi serta verifikasi dan validasi data ini sangat penting buat calon peserta UTBK. Memiliki akun LTPT jadi syarat wajib biar bisa daftar UTBK dan SBMPT nanti. Ada pun alur registrasi akun LTPT itu kayak gini. Pertama, kamu melakukan registrasi akun menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal akhir kamu. Terus, kamu aktifasi akun pakai email yang udah didaftarin. Dan terakhir, kamu lakukan verifikasi dan validasi data. Cara registrasi akunnya gampang banget nih guys! Pertama, buka portal LTPT terus klik tombol daftar. Di laman berikutnya akan ada dua pilihan, yaitu registrasi siswa dan registrasi sekolah. Karena kamu akan mendastarkan diri kamu sendiri, jadi klik daftar di bagian siswa ya! Langkah selanjutnya, masukkan NISN, NPSN, dan tanggal akhir kamu. NISN atau nomor induk siswa nasional bisa kamu dapat dari sekolah. Atau kalau kamu nyari sendiri juga bisa kok! Tinggal cari aja di laman nisn.data.camdikbud.go.id. Terus, masukkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu. Keluar deh datanya! Gitu juga sama NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Kamu bisa tanyakan langsung ke sekolah kamu atau kamu bisa cari sendiri. Caranya dengan klik referensi.data.camdikbud.go.id. Terus, masukkan nama resmi sekolah kamu. Kalau NISN, NPSN, dan tanggal lahir sudah dimasukkan, klik selanjutnya. Setelah itu, masukkan email aktif yang bisa kamu gunakan. Sama masukkan juga password buat akun LTPT. Ingat, passwordnya jangan sampai lupa ya! Nanti nggak bisa masuk ke akunnya loh! Kalau sudah, klik tombol daftar. Terus, akan muncul notifikasi aktifasi akun kayak gini. Nah, selanjutnya buka deh email yang tadi kamu udah daftarin. Buka inbox dari LTPT, terus klik aktifasi akun. Kalau kamu nggak nemu email aktifasinya di inbox, coba cek di spam ya, karena biasanya suka otomatis masuk ke spam. Kalau tombol aktifasi akun udah diklik, tinggal login lagi di laman portal LTPT deh. Nah, akunnya kan udah punya. Terus, apa yang harus dilakukan? Yap, verifikasi dan validasi data kamu. Gini nih caranya. Pertama, login ke laman portal LTPT pakai email dan password yang udah didaftarin sebelumnya. Terus, di dashboard portal LTPT, pilih menu verifikasi siswa. Di halaman verifikasi dan validasi data siswa, periksa data kamu dengan teliti ya. Isi kolom enika, agama, alamat, nomer telepon, dan data yang masih kosong. Kalau data yang diisi oleh sekolah lalu salah, kamu harus lakukan perubahan melalui sekolah kamu ya. Nah, kalau udah, tekan tombol perbarui data. Terus klik selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya, kamu harus mengunggah pas foto. Pas foto yang diunggah harus ngikutin aturan ini. Jadi, jangan kayak gini. Atau kayak gini. Tapi yang benar kayak gini. Kalau fotonya udah diunggah, klik selanjutnya buat ke halaman penyesuaian pas foto. Sesuaikan pas foto biar wajah kamu kelihatan ganteng sama cantik deh. Pokoknya sampai jelas dan sesuai sama gambarnya. Nah, terus klik tombol selanjutnya. Di halaman selanjutnya, kamu akan melakukan konfirmasi data. Pastiin lagi nih data kamu udah benar atau belum. Kalau udah yakin benar, centang pernyataan ini. Terus klik tombol simpan permanen. Kalau udah disimpan permanen, berarti data kamu udah gak bisa diganti lagi ya. Udah fix no debat. Terus, tinggal unduh deh bukti permanennya. Dengan klik unduh bukti permanen. Nah, kalau udah diunduh, simpan bukti permanen ini baik-baik ya. Jangan sampai hilang. Susah lagi ntar nyarinya. Terus, kalau nanti lupa password, gimana kak? Tenang, gak usah khawatir dan jangan panik. Kalau kamu lupa password dan gak bisa login, kamu bisa reset passwordnya kok. Caranya kayak gini nih. Pertama, di halaman login, klik tautan lupa kata sandi atau forgot password. Terus, masukin email yang kamu daftarin buat akun LTM PT. Kalau akun yang dimasukin udah terdaftar, akan muncul notifikasi pengiriman email reset password kayak gini. Terus, buka email dari LTM PT di inbox atau spam email kamu. Terus, klik tombol reset password. Kamu akan masuk ke halaman baru buat masukin password baru. Tinggal masukin deh password barunya. Terus, klik reset password. Kalau udah, akan muncul notifikasi password kamu berhasil diubah. Terus login deh pake email dan password yang baru. Diingat baik-baik ya passwordnya. Jangan sampai lupa lagi. Nah, itu dia tutorial registrasi akun LTM PT dan verifikasi serta validasi data kamu. Registrasi ini waktunya terbatas lho. Jadi, buruan regis. Dan jangan sampai keberapaan ya. Kalau udah regis, tinggal mantepin lagi persiapan LTMK-nya. Yuk ikutan try out di Pahamify. Karena soal-soalnya hot. Selain itu, ada video pembahasannya yang bikin kamu lebih paham. Oke deh, sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Dadah!